Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jumlah remaja yang geram melihat tingkah korban kemudian mengejar dan mengeroyok korban menggunakan parang. Akibatnya dua remaja menderita sejumlah luka robek di bagian lengan dan punggung. Korban langsung dibawa ke RSUD Polewali Mandar untuk mendapatkan perawatan intensif. Mendapat laporan, kurang dari satu jam, polisi dari Polres Polewali Mandar berhasil menangkap delapan orang remaja terduga pelaku pembacokan. Sudah kita tangkap dua orang. Ini dua LP, dua laporan polisi. Karena perannya masing-masing itu yang diduga pelaku. Kami hari ini akan tetapkan tersangka. Dia bacok empat kali dan satu kali ada yang bacok dua kali. Dalam kasus ini, polisi akhirnya menetapkan dua dari delapan terduga pelaku menjadi tersangka pembacokan. Sementara enam terduga pelaku lainnya masih dalam pemeriksaan polisi dengan status sebagai saksi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Arbab untuk CSI RTV.